ini cara pruning ini masaknya kalau masak sangga 1 nanti kan kalau dipanen ini sangga 2 kuat kuat bro biar sekali terima kasih kita menggunakan sangga 2 kita pakai sistem susun pelapa susun di tubuhan pasar mati kalau juga nyusut pelapa pun nyaman ini adalah sawit yang disusun dengan liter i yaitu pelapa yang liter i nah ini kita susun di pelepah mati nanti kita saksikan nah ini ada di pelepah mati artinya di satu lorong bersih nah ini susun di pelepah mati untuk memudahkan kita untuk untuk berjalan juga nyaman kerja juga nyaman ditumpuk ke khusus di pasar mati di pasar mati jadi kalau dilihat di pasar hidupnya ini begitu lorong yang bagus sangat lupas sangat lupas lorongnya nah sangat bersih tinggal kita bisa mengontrol buah sawit dengan baik dilihat dari jauh pun bisa nah saya lihat ini lorongnya ini adalah susunan pelapa dengan liter i nah ini adalah susunan pelapa liter u hatikan ini pasar mati kemudian kita mau ke sawit sana terambat karena ada ini pelapa paksa kita harus disini lagi kalau dilihat di pasar hidup nah ini bentuknya nah ada lagi susunan ini antara antara sawit itu ada pelapa lagi ini juga sama ini adalah susun liter u nah liter u ini ada juga keuntungannya itu kalau kita pupuk pupuknya akan terambat oleh ini pelapa jadi namun dalam memanen kita tidak bisa leluasa bergerak kita perlu memutar memutar seperti ini liter u hingga pelapanya tidak jauh dari pohon sawit buat kita tidak leluasa beda dengan letter i yang tadi inilah penjelasan ya bedanya letter i letter u dalam menyusun pelapa terima kasih untuk informasi tentang sawit selanjutnya jangan lupa kunjungnya terus channel sawit tv khusus di dunia bersawitan dan untuk mendapatkan notifikasi yang lebih lengkap tentang sawit jangan lupa kasih subscribe untuk channel ini terima kasih selamat menikmati